mortality rate jadi pertama morbidity dan mortality adalah ukuran yang memiliki sama-sama ukuran matematika yang sama ya cara perhitungannya sama tapi untuk mortality dia cenderung ke arah vita statistik dan denominatornya biasanya penduduk setengah tahun, kalau yang morbidity kan penduduknya bisa priori tertentu kayak point prevalence kematian kasar kematian kasar, sederhananya adalah jumlah kematian akibat semua penyebab seharusnya penyebabnya apa saja, entah kanker entah tizi, entah kecelakaan, dan sebagainya dihitung di sini, dan dibuat dengan jumlah penduduk dikali 10N, nnya nanti tergantung dari apakah nanti per seribu penduduk per 10 ribu penduduk, dan sebagainya lagi cost disease specific death rate mortality rate dari penyebab kasus tertentu di populasi misalkan kematian karena PJK dibagi dengan penduduk penduduk kata-rata ya disease specific fatality rate ini kematian karena penyakit tertentu dibandingkan jumlah kasus penyakit tersebut misalkan kematian karena TB karena dibagi dengan jumlah kasus TB nya age specific death rate ini kematian spesifik untuk usia tertentu yang umumnya adalah neonatal, post neonatal, dan infant mortality rate neonatal sebelum usia 28 hari lahir sebelum usia 28 hari, post neonatal 28 sampai 1 tahun jadi nanti kalau diatasnya nih kematian umur kurang dari 28 hari berarti di bawahnya terbayi yang lahir hidup di bawah 28 hari juga jadi pembatas yang diatasnya dibatasi dengan usia dibawahnya juga dibatasi dengan usia kayak gini infant mortality rate ini biasanya dilaporkan secara tahunan ya dan ukuran ini atau di bahasa indonesia angka kematian bayi ya dihitung dengan cara jumlah kematian bayi di bawah setahun ya dibagi dengan jumlah kelahiran hidup di tahun yang sama ini dapat menggambarkan status kesehatan ibu dan anak selama dan setelah kehamilan ya setelah melahirkan ya setelah melahirkan itu bagaimana kesehatannya jadi kalau makin banyak anak bayi yang meninggal berarti menunjukkan status kesehatan itu tidak bagus status kesehatan yang tidak bagus ini menunjukkan apa menunjukkan bahwa prenatal case-nya care sorry prenatal care-nya prevalence prenatal maternal health behavior-nya itu tidak bagus atau layanan kesehatan itu tidak berfungsi di sana karena kalau berfungsi harusnya akhabat ini kecil seperti itu itu implikasinya ya bagi maternal mutil tirai juga sama jadi dapat merefleksikan kualiti dari health service program untuk ibu ibu hamil ya ini cara perhitungannya adalah jumlah kematian karena kehamilan melahirkan atau selanipas dalam waktu tahun eh setahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup di tahun yang tahun yang sama nah selanjutnya yang terakhir adalah case fatality rate adalah jumlah kematian karena spesifik untuk insiden penyakit tertentu kasus baru dibagi dengan total number incidence k ini dibagi dengan jumlah kasus yang baru dan disini proporsi orang dengan kondisi tertentu yang mati karena kondisi tersebut dibagi dengan jumlah kasus barunya ini itu menggambarkan seberapa CV dari kondisi tersebut seberapa gawat jadi orang meninggal misalkan jumlah meninggal adalah 40 kemudian jumlah kasusnya yang baru muncul adalah 50 itu berarti case fatality rate nya tinggi sekali ya jadi dari meninggal dari yang baru meninggalnya 40 luar biasa latihan C silahkan dikerjakan ya nanti jawablah di kolom komen juga ya ini 2 poin hitung-hitung nambah poin di nilai ITS dengan menjawab latihan oke sekian dari saya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum